Densus 88 anti-teror Polri terus menyelidiki skema pendanaan untuk kelompok terorisme jamaah islamiyah melalui kegiatan kotak amal ataupun kegiatan fundraising lainnya. Sebelumnya, Densus 88 anti-teror berhasil meringkus 14 orang tersangka Baitulmal Abdurrahman bin Auf dan 10 orang tersangka Syam Organizer yang berperan dalam pendanaan JI. Kepada jurnalis Kompas TV, Dian Sri Tonga dan jurukamera Ghani Febrian, salah satu tersangka terorisme menjelaskan mampu mengumpulkan dana ratusan hingga miliaran rupiah. Saudara Densus 88 anti-teror Polri beberapa waktu yang lalu menangkap tiga tersangka pelaku terorisme anggota jamaah islamiyah. Ketiganya merupakan Komisi Fatwa MUI nonaktif Ahmad Zain Anajah, kemudian ada Ketua Partai Dakwah Rakyat Indonesia Ahmad Farid Tokbah, dan juga pengurus dari Prisai Anung Alhamad. Ketiganya berperan dalam pendanaan kelompok terorisme. Modusnya beragam, karenanya secara khusus Kompas TV berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu narapidana terorisme, Pak Fitriya Sanjaya, yang sebelumnya juga menjadi bagian dari Yayasan Baitul Maal, Abdurrahman bin Auf, BMA, betul ya Pak Fitriya. Komunikasi terhadap ketiga tersangka yang kemarin ditangkap oleh Densus, itu seperti apa sih Pak rangkaian komunikasinya? Ya, hadis susunya yang kita kenal bahwa dia adalah ahli hadis Indonesia, dan dia juga sebagai sekretaris Majelis Intelektual Ulamak Muda Indonesia. Dengan kepotensi seperti itu, maka beliau kami jadikan jadi anggota Dewan Sariah, Yassan Abdurrahman bin Auf, yang memiliki tugas itu memberikan masukan dari setiap program-program yang kita miliki, dan mengontrol perjalanan organisasi Yayasan Abdurrahman bin Auf. Dana yang berhasil dikumpulkan di kotak amal, berapa persen yang diberikan kepada JI, atau berapa persen yang kemudian masuk dalam audit lembaga amal misalnya, ini ada hitung-hitungannya atau seperti apa sih cara kerjanya? Enggak, kalau kita di jamaah Islamia, untuk menilai kinerja kita, itu adalah kuota yang diwajibkan disetuar kepada kita. Makanya tadi yang saya jelaskan, di tahun 2014, kuota yang harus disetuar kepada jamaah Islamia di bidang tajis itu 500 juta, ternyata saya mampu 50 juta. Di tahun 2015, kuota yang diberikan kepada kita sebagai kewajiban kita, itu 500 juta, hanya mampu 150 juta. Jadi mereka, para pimpinan ini melihat kinerja kita itu hanya dari hasil perlain dari kuota itu sendiri. Kalau di Yayasan Abdurrahman bin Auf, ketika menyumbungkan ke bidang tajis, itu meningkat memang, gitu ya. Di 2018 ada 500, dan pendapatan itu secara total pun kita juga meningkat. Pernah kita mendapatkan total itu 28 miliar di 2019, ketika setoran kami kepada Yayasan Prisai sebagai wakil dari bidang tajis, jamaah Islamia itu, itu sebesar 480 miliar kurang lebih. Cukup besar sekali. Gerakan, apa namanya, persiapan aksi terorisme seperti prekrutan dan juga pendanaan, ini menjadi nafas dari kelompok-kelompok teroris. Sehingga memang ini menjadi salah satu fokus utama dari Densus 88 untuk membidik kegiatan-kegiatan seperti prekrutan dan juga pendanaan untuk terus menyisir jaringan-jaringan terorisme. Diansy Litonga, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.